Sahabat Iwan Villa, disini saya akan memberikan cara bagaimana agar channel-channel Youtube yang selalu menistahkan agama kita, yang selalu menistahkan Al-Quran, Nabi Muhammad, bahkan Allah kadang sering dinistahkan oleh mereka, berikut adalah tipsnya. Tonton videonya sampai selesai. Sahabat Rasyalib semuanya, disini saya menemukan sebuah video yang diunggah oleh sebuah akun yang bukan sebetulnya bukan dari dalam negeri, bukan dari Indonesia, tapi ini channel miliknya orang Amerika kalau tidak salah. Disitu di channelnya itu sering menampilkan David Wood ketika mengeksegesi atau menuduh tentang apapun tentang Islam. Kemudian yang paling saya tidak suka dan tentunya sahabat Iwan Villa juga merasakan hal yang sama dengan apa yang saya rasakan, di mana kertas Al-Quran digunakan untuk origami. Ini suatu penistahan yang sangat luar biasa, kertas banyak sekali sebetulnya kertas yang bisa dia gunakan, tapi karena memang tujuannya itu adalah untuk menistahkan Al-Quran, tujuannya digunakan untuk menyakiti hati perasaan umat Islam, dia harus rela melakukan hal-hal yang sangat menjijikan seperti itu. Jadi ketika orang-orang yang pembenci Islam, Islamophobia ini, ketika mereka itu mencari sesuatu kelemahan di dalam Al-Quran, mencari sesuatu kelemahan di dalam hadis, mencari kelemahan dalam suatu ajaran, itu mereka tidak pernah bisa menemukan. Ketika mereka memfitnah Islam seperti kejadian Twins Tower pada tahun 2011 yang lalu, di mana menara kembar di Amerika itu dibom, kemudian fitnah tuduhannya itu dilakukan oleh umat Islam gitu ya, apa yang terjadi? Umat Islam di seluruh dunia bahkan di Amerika jauh lebih membeludak setelah kejadian itu. Jadi di luar persepsi dan di luar prediksi mereka, mereka berpikir bahwa ketika umat Islam itu diserang, ketika umat Islam itu dituduh, dihina, dan direndahkan, mungkin orang di seluruh dunia akan berpikir bahwa, oh Islam itu negatif, ternyata tidak. Justru dengan kejadian seperti itu, umat Islam semakin berkembang di dunia, di belakang dunia manapun. Sahabat Iwan Villa, sahabat Rasyia Alim, Anda boleh searching di Google ya, silahkan cari dua saja, dua saja di dalam dunia ini, negara mana yang Islamnya menurun. Hampir tidak ada, jadi tidak ada sama sekali Islam menurun ya, populasinya. Semuanya justru Islam itu berkembang, ya, keren ya. Ini videonya kita saksikan bersama. Mohon ditonton sampai habis, kalau kita memiliki perasaan yang sama, dan jika kita memang memiliki keinginan untuk membela Islam, sementara ini kan channel miliknya orang luar negeri, apakah kita bisa berbuat sesuatu? Bisa. Ya, kita masih bisa berbuat sesuatu. Bagaimana kita membela Islam dari sini, dari tempat yang jauh, karena ini memang perang di dunia maya ya. Kita tidak melakukan perang di alam nyata ya. Jadi kalau perang di alam nyata ya kita tinggal ketemu ya, mungkin kita baku hantam atau bagaimanalah itu kalau di dunia yang nyata. Tapi karena ini terjadi di dunia maya, maka ada cara-cara, ada tips-tipsnya, ada trik-triknya bagaimana caranya agar channel-channel seperti ini tidak berkembang dan bahkan bisa di-take down. Tentunya ini dibutuhkan oleh banyak orang ya, karena saya lihat channel yang meng-upload tentang origami Al-Quran ini, subscribernya sudah sekitar, ya sudah banyak sekali ya, sudah ratusan ribu. Berarti diperlukan sekitar 25% report. Kalau misalkan channel ini ditonton oleh orang sekitar 1 juta kali atau mendapatkan like 1 juta kali, berarti dibutuhkan sekitar 250 ribu orang yang memberikan report negatif kepada channel ini atau memberikan report negatif kepada video khusus yang bagian ini. Jadi kita butuh kerjasama, nah kita masuk ke beranda youtube, kemudian kita searching origami Al-Quran begitu ya, maka akan muncul tampilan seperti ini, pasti tampilannya akan sama. Nah ini dia yang membuatnya, channelnya ini, ACTS 17 Apologet, nah ini dia ya, videonya ada di bawah, teman-teman bisa searching. Jadi dia sudah memiliki subscriber itu sekitar 700 subscribe, kalau 25% nya berarti dibutuhkan 200 ribu report, dibutuhkan sekitar 200 ribu report negatif terhadap channel yang ini. Bagaimana caranya itu tadi, kita masuk dulu ke channelnya dia, ini bagaimana dia masih membuat origami gitu ya, jadi Ada sekitar dua video yang dia buat, dia membuat origami dan disitu tuh ditulis Muhammad Hijab gitu, kortesi Muhammad Hijab diatasnya itu. Berarti orang ini sebetulnya memiliki rasa kebencian kepada Muhammad Hijab ya, Muhammad Hijab ini seorang muslim ya, yang sering diajak berdepat oleh orang Kristen begitu. Kemudian mungkin karena saking bencinya dia tidak pernah bisa melemahkan atau menemukan kelemahan pada Muhammad Hijab, akhirnya Al-Qur'an-nya lah ya, yang dia gunakan untuk menyerang. Kacau sekali ini orang, baik kita ulang dari awal ya, klik itu pencarian, kemudian ketik origami Quran, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, diingat avatarnya ya, gambar orang gundul itu. Kemudian kita klik titik tiga yang itu, kemudian muncul salin link, kita salin linknya, kemudian klik gambar avatarnya, kemudian klik titik tiga yang ada di kanan atas, kemudian pilih menu bantuan dan saran. Maka kita akan dibawa ke jendela seperti ini, scroll ke bawah, kita pilih yang bawah sendiri, kirim masukan, kita akan dibawa lagi ke jendela seperti ini, jendela pengaduan. Nah disini kita baru mulai mengetik ya, keluhan kita apa disampaikan disitu, ini saya pakai contoh bahasa Indonesia, tapi sahabat Ivan Villa sebaiknya pakai bahasa Inggris. Kalau tidak bisa bahasa Inggris, kita di Google terjemahan dulu, kita ketik disitu, ya apa yang ingin kita sampaikan. Ini hanya segedar contoh, saya menyampaikannya seperti itu, dan saya sudah melakukannya kalau tidak salah tiga kali di channel ini, dengan menggunakan akun yang berbeda-beda, atau alamat email yang berbeda-beda, itu alamat emailnya saya tutupi cuman. Ini saya ketik pakai seperti ini saja, bahasa Indonesia. Kemudian terakhir, nanti kita paste link yang sudah kita copy tadi. Terima kasih telah menonton! Kemudian, kebencian terhadap Islam. Dan, bahkan, bisa menjadi... Oh iya, disini kata-katanya terserah sahabat Ivan Villa ya, yang penting bahasanya runut gitu, yang penting bahasanya bisa dimengerti. kemudian jangan lupa cantumkan linknya yang sudah di copy tadi nah itu linknya kemudian kita pilih panah biru kanan atas oke dan begitu saja selesai kita kembali lagi jadi ini adalah cara yang paling cara yang paling jitu bagaimana caranya kita itu berjuang di dalam youtube sahabat iwan vila bagi anda yang peduli dengan al quran bagi anda yang peduli dengan agama ikuti jalan saya sekali lagi hanya buat yang peduli demikian sahabat iwan vila semoga ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh